Intro Pemirsa pelaku pembunuhan bocah perempuan di Minahasa, Sulawesi Utara ditemukan gantung diri di tengah hutan desa Koha. Pelaku ini sebelumnya sudah dicurigai warga karena menghilang usai jasad korban ditemukan dalam karung. Warga desa Koha dikejutkan saat menemukan jasad pria dengan posisi tergantung di tengah hutan dekat aliran sungai Tateli, Minahasa, Sulawesi Utara. Jasad pria ini dikenali adalah Ferry, yang juga warga desa Koha. Sebelum ditemukan tewas, warga desa Koha mencurigai Ferry adalah pelaku pembunuhan Marsela yang jasadnya ditemukan dalam karung di bawah pohon pala. Ini lantaran Ferry tiba-tiba menghilang hingga kemudian warga mencarinya dengan menyebar foto Ferry di media sosial. Sementara itu, Edy Sulu, ayah Marsela yang turut datang ke lokasi mengaku telah memaafkan terduga pelaku. Dirinya menyerahkan penyelidikan kasus pembunuhan anak perempuannya ke polisi. Saya memang tadi malam saya berdoa dengan hamba Tuhan dari Jakarta, terus semua apa yang dikati kesalahan-kesalahan, bahkan pun orang yang membuat kesalahan kepada kita, saya sudah ampun. Warga sekitar yang berada di lokasi menyoraki jasad Ferry yang dievakuasi aparat ke mobil. Warga geram dengan perbuatan keji Ferry yang tega menganiaya dan membunuh bocah perempuan 12 tahun, Marsela Sulu. Polisi kemudian membawa jasad Ferry ke Rumah Sakit Bayangkara Manado guna diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian terduga pelaku pembunuhan sadis ini. Polresta Manado baru saja menggelar rilis terkait pembunuhan bocah dalam karung di desa Koha, Minahasa, Sulawesi Utara. Polisi memastikan jasad pria yang ditemukan tergantung adalah Ferry yang juga pelaku pembunuhan Marsela. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan Ferry mengakhiri hidup dengan gantung diri di tengah hutan desa Koha saat bersembunyi dari pencarian warga. Sedangkan dari hasil autopsi pada jasad korban Marsela Sulu ditemukan bekas kekerasan benda tumpul dan adanya bekas pemerkosaan. Polisi menemukan sejumlah barang bukti diantaranya pakaian milik korban. Dan juga memastikan terjadi oleh petangga dilakukan kekerasan benda tumpul pada jasad korban yang berkibat terjadinya. Sebelumnya warga desa Koha, Minahasa, Sulawesi Utara digemparkan dengan penemuan jasad anak perempuan dalam karung yang merupakan korban pembunuhan. Jasad korban bernama Marsela Sulu terbungkus karung di bawah pohon pala dan ada luka bekas tindak kekerasan di tubuh bocah 12 tahun itu. Inilah video amatir saat warga menemukan jasad Marsela Sulu yang terbungkus karung tepat di bawah pohon pala di perkebunan desa Koha, Minahasa, Sulawesi Utara. Setelah olah tempat kejadian perkara, jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara. Tewasnya Sela membuat keluarga syok. Pada malam sebelum menghilang, Sela awalnya diajak untuk ikut beribadah bersama adiknya. Namun korban tidak ikut dan meminta uang untuk membeli makanan sosis. Setelah itu korban tidak kunjung pulang. Kakak serta kerabat tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga akhirnya ditemukan mengenaskan. Saat jenazah Marsela akan dimakamkan, isak tangis kakak dan ayah Sela bahkan sudah tidak terbendung lagi. Sang kakak bahkan histeris dan memeluk nisan makam ibunya yang berada di samping liang lahat untuk jenazah Sela. Sementara sang ayah hanya terdiam dan berusaha menguatkan diri dengan memeluk anaknya. Keluarga ikhlas dengan kepergian Sela dan menyerahkan sepenuhnya ke polisi untuk bisa segera mengungkap pembunuhan keji ini. Marsela Sulu, bocah perempuan 12 tahun ini dikebumikan di samping makam ibunya yang terlebih dulu berpulang 2 tahun sebelumnya. Seorang pesilat di Karanganyar, Jawa Tengah ditemukan meninggal di kolong jembatan. Sempat diduga korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun ternyata korban tewas dianiaya rekannya sesama pesilat. Jajaran Polres Karanganyar dan tim forensik Rumah Sakit Dr. Muar di Solo dibantu relawan melakukan pembongkaran makam korban penganiayaan Ridwan. Warga Desa Kuangsan, Kecamatan Jumopolo, Kabupaten Karanganyar untuk kepentingan otopsi. Ridwan diduga meninggal usai dianiaya oleh sejumlah rekannya sesama pesilat. Sempat disimpan sehari di sebuah bangunan, jenazah kemudian dibuang di bawah jembatan beserta motor yang digunakan korban. Sementara otopsi dilakukan untuk memastikan penyebab kematian sekaligus penyesuaian keterangan yang didapat penyidik. Kan keduanya, baik korban maupun tersangka, korban maupun dua tersangka yang melakukan pemukulan itu kan sama-sama dari perguruan silat. Jadi sejauh ini tidak ditemukan alat dan tidak ada pengakuan juga dari tersangka maupun saksi yang melihat bahwa mereka pakai alat. Kalau para buku yang sudah disita polisi apa saja selain mobil? Ada motor, motor korban, motor tersangka. Untuk membawa mayat untuk dibuang. Polisi sendiri telah menetapkan empat tersangka terkait kematian korban. Dua tersangka berinisial AH dan RW sebagai pelaku utama penganiayaan, serta dua lainnya AI dan MF yang membantu menyembunyikan dan membuang korban. Sebelumnya jenazah Ridwan ditemukan di bawah jembatan Tugu kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Ridwan sempat dinyatakan sebagai korban laka tunggal dari hasil visum luar pihak medis. Keluarga awalnya menolak dilakukan otopsi karena ingin segera memakamkan korban. Namun setelah polisi mengungkap penyebab kematian akibat penganiayaan, akhirnya keluarga menerima untuk otopsi dan dibongkar makamnya. Seorang pengusaha toko plastik di Bandung, Jawa Barat ditemukan tewas dengan penuh luka tusuk. Diduga korban dibunuh dan tidak ditemukan barang berharga korban yang hilang. Seorang pengusaha toko plastik di Bandung, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam ruko tempatnya tinggal penuh luka senjata tajam. Saat ditemukan korban bersimbah darah di samping mobil yang terparkir di dalam ruko. Korban yang berjenis kelamin laki-laki tersebut pertama kali ditemukan oleh kerabatnya yang melihat korban sudah tergeletak dan langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Tim Inafis dari Polrestabes Bandung yang datang ke lokasi langsung olah tempat kejadian perkara. Dari hasil identifikasi ditemukan bekas luka tusukan di tubuh korban sebanyak sembilan kali. Diduga korban dibunuh karena barang berharga milik korban tidak ada yang hilang. Untuk kerugian sampai saat ini informasi dari keluarga korban yang kita dapatkan sementara belum ada barang berharga yang hilang ya. Kalau ingin Inafis, selesai contoh seterus Bandung sudah melakukan olah TKP. Kemudian korban saat ini juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Sati Kaasih untuk dilakukan. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Sati Kaasih Bandung untuk diotopsi. Lantaran istri selalu menolak melayani seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Selengkapnya sesaat lagi dalam Realita. Selamat menikmati.